Ketua Kelompok OSEA Pegunungan Bintang menyerahkan senjata api laras panjang jenis SS1V1 buatan pindad milik Polres Pegunungan Bintang. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, mengatakan penemuan senjata tersebut pada Jumat, 28 Juli 2023, saat warga memancing di salah satu sungai yang ada di kampung tersebut. Warga memancing di sungai antara kampung Iwur dan Bipol. Alat pancing yang digunakan tersebut tersangkut di dalam air namun tidak dapat ditarik, ungkap Beni, Minggu, 30 Juli 2023. Melihat kondisi tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk berenang ke dalam sungai dengan tujuan melepaskan alat pancingnya. Beni menjelaskan, saat mengecek alat pancing tersebut, saksi kaget karena alat pancing terkait di senpi laras panjang. Saksi kemudian mengamankan senpi tersebut lalu melaporkan ke Pol Subsektor Iwur, ujarnya. Lebih lanjut, Beni mengatakan setelah melaporkannya, personel Pol Subsektor Iwur langsung menuju lokasi TKP penemuan senpi tersebut dan melaporkan ke Polres Pegunungan Bintang untuk mencocokkan data senjata api tersebut. Setelah dicocokkan, senpi tersebut merupakan senjata yang dibawa almarhum Briptu Anumerta Stephen Randongkir pada saat kecelakaan jembatan putus dan hanyut di Sungai Digul pada 28 Januari 2023, ujar Beni. Kombes Beni menyampaikan ucapan terima kasih kepada penemu senjata tersebut dan telah bekerja sama dengan Polres Pegunungan Bintang dengan menyerahkan kepada pihak keamanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!